Ini dia teman-teman kita bisa melihat di belakang ini sedang berlangsung pembagian piala Jadi kita lihat ikannya aja, kita nggak lihat piala aja Betul, betul, betul Karena kita nggak ikut Ini Jardini lagi heboh nih, sekarang Jardini banyak-banyak yang Platinum Jardini nih ya? Iya Ini? Oh, champion ini Saya masih persentrasi, masih nyari juara satu aja Nih, kita lihat yang nggak juara nih, bos Sadis ya Ini loh, hitap Ini panjang banget Wihdi Kelas L, kelas L tadi kan kita coba dikit ya? Iya Yang ini yang kelas L juara 5 Ini dayungnya cakep banget Eda Nah, kalau bahasanya bos Erick ini dayung bervolumnya seperti ini bro Jadi memang lebar Dari pangkal tuh lebar Tuh dia tuh Halo, kembali lagi bersama saya Erick Di Reforos Aquatic Specialist Arowana Spread Promo istiwari Teman-teman saya berada di Nusatik di SBSD Padahal ini udah hari terakhir sih teman-teman Jadi saya disini Wih, kemana, kemana, kemana Kemana, lewat aja ini Sengaja, sengaja Kurang aja, kurang aja Lanjut gue, lanjut gue Pengen ngajak teman-teman lihat ikan-ikan yang ada di dalam sih Yuk jalan teman-teman Kita sih postingnya telat ya Jadi padahal udah dari konten-konten creator yang lain Sudah pada posting Kita cuma Tetap Hadir lah Hadir lah di Nusatik ini Dan disini rame banget teman-teman Jadi kita langsung kearuan aja dulu ya Oke Sebetulnya bos Erick kemarin udah kemari ya hari Sabtu Cuma Guanya gak ada bro Jawa PNKU Arenanya agak di belakang ya om Tle Apa-apa, kita puterin Kita puterin Kita puterin Ntar, ntar, ntar Ntar, 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 ntar 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 Jadi kalau di komunitas discus Bodi-bodi seperti ini Ini bukannya Bukannya high body lagi Tapi udah X-save Bodinya Keren sih Keren Mahal Mahal gak sih? Itu mahal Ini disini Lusatik ini Salah satu event pameran Maupun lomba terbesar ini Bisa dikatakan untuk kelas Standartnya standart kontrasional Bahkan banyak banget Pecinta-pecinta ikan hias yang ada Disini yang mereka datang dari Malaysia, Singapura, Thailand, PNK Banyak disini Karena untuk jenisikan Hampir semua jenisikan hias Ada kontesnya Dan kita mau lihat ke arwana Karena memang Gua serikan Arwana dia Jualannya Nah ini dia temenan Kita bisa melihat Di belakang ini Sedang berlangsung Pembagian piala Jadi kita Lihat ikannya aja Kita gak lihat piala aja Betul Karena kita gak ikut Belumnya jagoan Oke thank you Next Di sini ada Kelas unik Kelas short body King Sama body normal Jadi kita ke yang Unik aja dulu ya Nah kita ke kelas unik dulu Unik Oke teman-teman Ini adalah ikan Kelas unik Ini apa nih om Ini juara tiga ya Eh Jual tiga ya Juara tiga Dapat uangnya Empat juta rupiah Trofinya dipanjang di sini Ini keras Unik Uniknya dimana nih Bu seriknya Uniknya dimana dia ini Ini kita juga gak Gak ada keterangannya Kita gak salah Langkah lah Pokoknya langkah lah Mau tau Ya kalau yang kayak gini-gini Saya tau Ini kan yang Platinum kan Snow White Platinum Maksudnya dia kelas unik Dia Cuma kalau yang ini Dia masih belum bisa Dibilang apa ya Dia masih ada yang mengkilatnya ya Katanya kalau misalkan Udah putih susu Dia tidak mengkilat Itu lebih bagus Betul 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 Ini Jardini Lagi heboh nih Sekarang Jardini banyak Banyak yang Platinum Jardini ya Terus ini juara 4 Jardini nih Jardini Platinum Terus ini juara berapa bos Ini yang juara 4 Ini Nah Juara 4 Ini tiga lah ya Cantep Terus di sebelahnya Ada juara Oh juara 2 Juara 2 Juara 2 Wih Masih ada di belakang Ini 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 Sepertinya Seperet Albino Makanya Yang tadi Yang juara 2 Apa Yang ini Kayak Atau Kalau ini Saya tahu Ini Ini albino Pak Matan Ini rasuannya Ayo Mas saya Kita putar lagi Juara 5 Yang mana Juara 5 ini Baru mau belajar Sudah Kita ke Kelas lain Juara 1 Juara 1 Ada yang lebih Gede lagi Ini juara Ini juara 1 Ini Bukan Oh Pelatunya Banyak juara Iya Sekarang Banyak Jari ini Kan rame banget ini hari minggu hari ini Oh mukanya punya Rosandi terus kita ke kelas ekstrasmo dulu apa-apa yang dekat aja deh harusnya King dulu ya ini juara karena ternyata disini rame banget loh jadi kita bingung mau kemana dulu mau kemana dulu nggak enak jadi kita merasa mengganggu boleh sih kita sosok antep enggak boleh juga begitu enak juga enak juga banyak orang mau lihat betul-betul jadi kita nggak bisa berlama-lama banget disini ini enggak juara dia Oke champion ini saya masih konsentrasi masih nyanyi juara satu aja ini dia King championnya waduh banyaknya sih dari sebelah sini sini yang juara-juara yang juara tiga juga masalahnya gini lagi ramai rame banget yaudahlah kasih temen-temen liat aja nanti kalau ada kesempatan kalau udah lagi sepi kita lagi lagi ya yoi juara lima gila banget ini makin makin hari makin banyaknya keluar yang gede-gede tadinya yang saya tahu kecil-kecil sekarang makin gede-gede ini juara lima juara lima seperti ini iya nah tadi kan udah lihat nih juara enam juara lima juara yang udah champion kan iya champion jadi kita ke kelas ekstra semua aja berarti King itu dipisahkan ya bos ya pisahkan sekarang SB sama King itu beda unik beda juga iya iya cuma sekarang yang belum ada kelasnya kelas sumo nih sumo belum ya sumo belum ada kemarin saya sempat ngobrol-ngobrol sama teman katanya kenapa ya belum ada kelas sumo ya dia dia kemungkinan dia banyak sumo kali ya jadinya iya nggak salah kalau dulu kelas King itu kan masuk kelas unik kan kelas unik kan tahun lalu lah tahun lalu ya betul tapi dari secara pakemnya itu kan kalah jauh dia nggak bisa harusnya lebih kayak gini udah udah paling fair itu sebetulnya menandakan bahwa teman-teman yang punya koleksi ini udah banyak ikannya jadi bisa dibagi perkelas-perkelas ya bos kita aja lagi bos nah ini yang ekstra semol aja ekstra semol di tank enam belas ini juara delapan ini nah teman-teman bisa lihat nih ikan kecil yang ini dua puluhan centi ya dua puluhan centi ini nah spek seperti inilah yang yang juara seperti itu kalau untuk kontes bos dia ngukur ikan itu dari ujung ekor ke ujung mulut ujung mulut apa dari pangkal ujung ekor dong full full ujung ekor ya seperti itu jadi ini bukan spek kontes tapi spek juara udah apa udah juara ini kan bener nggak udah juara seperti itu jadi yang nggak juara saja sudah seperti ini teman-teman bayangannya nih ya jadi gini jadi gini kita kan selama ini ketika konten di RFA tuh suka bicara spek kontes spek kontes nah ini nih bro ini nih ini spek kontes tapi belum juara ini belum juara karena ketika ikan kita di juara itu nanti kita akan terpancing untuk mencari tahu apa sih poin-poinnya nanti akan kita itu lagi sedikit kita selipin disitu yang setau kita itu juga bukan hanya panjang lebar dan kotak ya disitu show juga penting juga kalau ikan kecil agar sebaik-baiknya ikan pasti kelihatan nggak bagus nah ini yang 24 kita lanjut menculik kakep banget kakep banget kakep banget ini kita punya mohon maaf kalau misalkan teman-teman suka suka lihat video-video kita di RFA ya kita suka bicara gonos segala macem yang kita punya nggak kalah juga sama yang turun disini nggak masukin ya kalah kita belum tentu tinggal dilihat aja ini yang champion yang champion baby champion baby champion baby champion ini championnya nih sebetulnya kalau bicara gondong kan di masih kalah dengan yang juara empat nih iya nah cuma dia dari segi penilaian yang dari yang lain dia mungkin lebih ini makanya teman-teman perhatikan lah aku kan video dari RFA ketika kita bicara gondong apa ini aja dari pada yang champion tadi ini 10 lebih nah itu kan kita nggak ada ekspektasi sampai kesana tau-tau dikasihkan udah ini juara 9 juara 9 yang ini yang ini juara 6 nah disinilah kita kita belajar-belajar melihat anatomi yang bisa juara begitu dan kita melihat ikan-ikan peserta lainnya yang kira-kira ke depannya kalau kita mau masukin ikan ikan seperti apa nih yang bisa diatas mereka begitu teman-teman jadi tonton terus teman-teman video-video kita jangan di skip masih banyak lagi nanti yang akan di kelas M kelas L dan XL ini baru ini saya suka banget ini malah yang juara 7 ini ya saya say badannya agak tebel pokoknya nanti dia gedenya dia nggak terlalu jauh dari sekarang kalau yang terlalu tipis biarpun ngontrol ntar beda gitu ya kemarin saya sempat intip ada satu ikan yang nggak juara di kelas M itu katanya oversize seharusnya itu ikan juara itu saya lihat tuh oversize oversize nah kalau short body lagi rame teman-teman kita ke tempat lain dulu yang di kelas S aja ya kelas S di sini ada yang juara 9 nah ini juara 9 penampakannya seperti ini kelas S itu size berapa sih bos ini udah tiga pulang up ya ini udah tiga pulang up tiga pulang up ya ini ada juara 9 ada di sini dan kebetulan di sebelahnya ini oh di sebelahnya banyak juara-juara nih ya banyak-banyak dari deretan ini ada yang 4 atau 5 kita kesana mungkin bos ini juara 4 ini masih di kelas S juara 4 juara 7 kita lanjutkan ke juara 7 juara 7 dan di sini ada satu yang belum juara tapi saya lihat unik juga nih ekornya dia kayak api-api gitu betulan di api kayak ada rumbai-rumbainya itu kayak ikan abis disisir ya iya tapi bukan loh itu loh iya kayak ikan abis disisir antik ini dia nah ini yang juara 5 nih ini kayaknya sih udah 35 ini kayaknya ada gak ya tapi saya ngasal ngomong aja nih temen-temennya kan kira-kira ya nah ini kan juara oke wow kita lanjut di juara 6 nah kenapa ya airnya hijau ya dia ini kenapa dia airnya hijau kurang tau ini kurang UV atau apa saya kurang tau yang jelas ini kena matahari atau kena UV lah ini air lumuh tuh kayak air obat ini kan kontes penilaian kan sudah selesai boleh mungkin dikasih obat mungkin 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 ya mungkin kita gak tau temen-temen nah ini yang gak juara saja ini modelnya sepertinya cuma dia ada sedikit luka-luka di nyayung mungkin ya sama sisiknya di atas punggung itu ada dua yang copot mungkin itu yang putih sampai ini dua cakep banget ya nah menurut saya layak juga sih itu nah kayak gini juga nah ini badan kotak ini ekornya lebar tapi masih belum ya karena saikannya juga berat-berat sih ini bodinya bodi sumo banget ya kecil-kecil ya iya ya mungkin ini gede banget ekornya gede banget iya kita digampar sama ekornya ini celeng gitu hahaha kita kesempat aduh ini juara dua nih om ini di kelas apa nih bos yang ini ha? masih kelas S ini kelas X iya kelas S ini yang juara dua ini rapi banget sih mudus dia ini yang cember apa yang juara satu dulu nih juara satu ini yang sudah berwarna mana? oh iya iya setelah ini lah ini 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 warna 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 di ekornya antik ya bos? iya ada golden golden merah-merah oranye gitu ya merah-merah oranye golden gitu ini satu kuning iya ini yang junior champion terus yang juara satu juara satu udah berwarna ini wiii eh dan nah coba sebelahnya om ini sebelahnya juga yang belum juara iya iya tapi mewah ya mewah-mewah nih kita lihat yang gak juara nih bos eh sadis ya tadi ini loh ini panjang banget ini iya iya sebetulnya di warna itu bukan faktor penunjang ketika ee ada penilaian cuma memang ketika ada bakat warna udah keluar gini akan menjadi nilai versi sendiri mungkin bos lebih enak dilihat lagi iya kan mungkin ya iya kan iya memang kalau saiz kecil itu dinilai anatomi iya cuma faktor enak gak enak dilihat itu juga ada mungkin ini pak anatominya menunjang terus on the mill nya menunjang banget dia enchant ini cakep banget ini cakep-cakep pasti jadi aneh kata kita jadi disuruh pilih kita akan pilih yang ini juga deh diantara temen-temen yang lain ya bingung kitanya jadinya nah ini ya juara tiga nih juara tiga ini juara tiga ya tapi kita lihat ini dulu ya bos ini bos ini karena ini termasuk ikan yang langka ya bos ikan saya seperti ini udah menurut saya langka lah saya belum pernah lihat warnanya ada ada om tapi gak banyak gak banyak yang bisa sampai seperti ini soalnya gini ini menurut penilaian saya bos yang kelihatan ya dia ini ya gak yang mewah yang seperti apa dayungnya cuma ketika kita lihat secara seluruh ruang ini aduh enak dilihat coba kalau dayung lebih panjang lagi dia makin udah cepin mungkin ini kelas M ini kelas apa dia nih ya ini kelas apa ini M ya M udah harus merah lah M harus merah M, L, XL makin merah tuh ya iya ini coba nih juara lima juara lima merahnya seperti ini nih wah ini yang punya banyak nih pialanya nih ini taruh semuanya disini oh iya dikumpulin sama dia nih banyak dia punya trofi aduh borong dia borong dia gak tau punya siapa ini rata-rata temen-temen bisa lihat ini semua ikan sudah merah dan kalau soal PT gak usah tanya lah iya juara rapat nah ini juga enak dilihat kan kalau dia udah diberani memasukin ya pasti ikan-ikan potensi lah dan ini bos sorry bos ini bos kalau menurut lo saya hari kini agak pendek sedikit agak pendek agak pendek sedikit ini dari kelas short body kemarin di mana ya saya lihat di sini dulu ini ini door press special untuk yang belom menang ya yang udah menang namanya udah kita keluar belom ini belom ini di keras M oke ini dari tiap kelas siap siap yang pertama adalah juara 6 juara 3 ini dari kita percepat aja ya karena makin rame ini iya nanti takutnya gak bisa shoot lagi betul 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 eh juara 3 sorry eh juara 3 sorry merah darah siap dari kelas short body juara 1 hadiahnya 12.500.000 hehehe lumayan ya tiketnya berapa? udah tanah tau minim informasi saya ya om masih lawan kita lah pak iya masih bisa lah kebayang udah ya lagi kebanyakan oke masih kita kesal lagi 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 ini juara 2 ah ini yang champion yang ini juara 2 wih yang champion nanti kita lihat wih menang banyak yang champion dan memang aduh nanti kita lihat wah ini penuh aja banyak juga ada מא� מא� hat basket juara 2 lagi ngelambun namun ini yang champion wih dei hahahaha Pakh黑 semua firman meninggal membilang juga namanya hereck juga ya bro eric setiadi kalau nggak salah ya eric setiadi yang main ikan eric setiadi eric abl ada juga sama-sama eric cuma beda roh aja nanti eric yang formosus pasti rohnya menyusul kita masih berangkat mereka yang udah senior kita kejar ya yang champion masih oke ayo kita geser mas kita geser-geser ame banget ini umpah ame banget bro mas ini es gue lagi lame kita langsung ke yang kelas E lah oh ini cepet berarti yang tadi itu bukan air air obat ini lumut nih oh lumut ya ini udah kelihatan muncul ya dari dasar ya iya udah lumut itu padahal kan baru tiga hari mungkin mereka masuk ikan ya berarti lampu view-nya bagus banget ya berarti lampu view-nya bagus banget ya ini kalau lampu view-nya sepertinya cari ke javapeko ada dia ada itu temen kita juga makanya dia ada ini ya sini ya promosi juga gitu lagi-lagi lagi lagi mager ya lagi mager ya terus kita cari was wah ini yang gede-gede juara 6 juara 6 ini ikan mana juara 1 ini juara 6 dulu biar biar sesama ikan juara saya lebih suka ikan-ikan yang model begini ikan-ikan yang besarnya ke belakang iya seksi ya gua paham bro maksudnya itu terwakili lah iya yang pantatnya gede kan ya cuma mungkin ya karena di bawahnya ini atau soalnya ini kan masih ada iya nyaraknya sedikit ada ini yang agak merah itu loh ada dua ruas itu iya di atas bekas guntingan sih dia masih kelihatan sih ada senior kita nih halo gimana kabarnya baik 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 adom curik loh rame rame nih gimana kabar hari ini sukses kita baru muter-muter nih rio udah ketemu rio tadi udah di depan udah siap lihat dong Alhamdulillah mantap iya awal bos kita oke kita lihat-lihat yang juara ini memang juara 1 kreator hebat pada kumpul disini mana yang juara 1 ini yang juara 1 juara ini dia troppie nya kakak beda troppie nya ya selesai ini masih bukas halo 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 pak tulik lihat bang dari kemarin udah ya dari kemarin bul oh dari ini ya kemarin kes tempat gue rekoreknya gak ada iya keluar terus ya main kesini oh oke meriah oh gitu orangnya ke Kalimantan waktu masih pulang nanti lah kapan-kapan kita kumpul ya siap lanjut kumpul ter ya oke oke ini udah langsung XL ini hah berarti L gak banyak ya berarti L gak banyak berarti L gak banyak L gak banyak tapi yang penting yang penting bos yang juara 1 kan semua kelasnya kita udah ambil kan iya udah kan wehehe yo om om ben siap kemarin statusnya di Lampung nih pak iya iya bener ya baru 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 harusnya kan dari dari itu gua harusnya dari kemarin juga bos udah dateng iya patut pak siap ben betul ya siap pak lanjut pak ngopin nanti kita ya oh baru nyampe kita ke belakang dulu ya pak oke 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 yuk itu lah serunya kalau komunitasnya kayak gitu loh jadi kemana-mana ada aja ketemu yang kenal gitu minimal minimal saya kalau lagi sedih gak ada bos Erick gak takut kurang ongkos ada temen-temen ini juara empat tapi lagi di video-video disitu nah ini yang gak juara rasanya belum juara ya bukan gak juara ya iya ikannya luar biasa lah tapi begini bos begini bos nah ini bekas begini bos dengan setelah melihat ikan-ikan disini saya secara pribadi nanti kedepannya kita akan bisa lah mengimbang jelepume menurut saya ya kalau menurut bos erick sendiri gimana ya setidaknya kalau dengan acara seperti ini kita adil kita bisa Melihat-melihat Gimana sih yang namanya kita pun jadi tahu ya iya 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 cuma gini juga bos kalau menurut saya ada tren-tren yang kalau kita gak update kita kehilangan tren lah betul betul Yang juara mana yang juara? Iya, ini juara empat Kompak banget, ini gak gampang loh temen-temen Kalau ukuran ikan sudah masuk XL Dengan bodi dan ini dari kepalanya, dari dayungnya, masih kompak banget kelihatannya Ini gak gampang Kompak banget Masih lawan lah Oh iya Oke, lagi rame Aku rame banget Mungkin kita skip bentar Ini masih mau pingin bos Iya Ini pingin yang bisa di Iya, boleh Yuk Juara berapa tuh bos? Juara lima, juara lima Engels, silu terat Engels silu terat Jaap himself juara satu ini warnanya cakep banget ya om iya cuma ikan memang kalau dikontes itu karena suhu ruangan pasti akan kalau lama makanya kenapa tidak sampai seminggu 3 hari saja ikannya gak tahan mungkin kemarin belum terlalu lelah di akan karena banyak orang hilir mudik suhu berubah rame bisa pengaruhin ikannya itu gimana ya nah makanya bos tadi kan selalu menekankan bahwa keramaian itu bisa mempengaruhi ikan kita kan walaupun kalau di rumah kalau yang XL ini saiz paling besar minimal berapa saiz terkecil yang XL 50an kali ya 55 mungkin ya karena gede di depan kan ini juara 3 nih bro juara 3 malebo 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 ada malebo bangun aja door prize malebo 1 malebo 1 malebo juara 3 bisa dikit lagi ini malebo 3 sama kepala juara 3 tapi begini bos adik ya ini mempertahankan stamina sampai saiz begini dia masih mau show warna gak ngedrop ini PR banget sebetulnya ya kita belum berani ngomong sejauh itu karena kita belum ada yang begitu ya om ini om yang juara 2 ini udah mimpi semua penggemar ikan bias di arowana ini bisa turun di arena-arena seperti ini tapi kalau menurut saya gini bos eric ketika kita sudah berani aja ketika kita video ini mungkin jadi referensi ke depannya buat temen-temen kita punya mental kita menyempatkan ikan segala macem daftarin aja itu udah keren banget sebetulnya coba kita shoot yang juara 6 oke gede banget jualan 6 gede banget gede banget gede banget mancing lagi mancing lagi mancing lagi juara 6 terus yang Grand Champion lagi banyak yang videoin kita ngantri-ngantri ngantri kita ngantri kita orang maik 7 atau berapa bos? 7 atau berapa? Grand Champion 7 ya Grand Champion 188 188 itu 188 itu iya gak punya ya ini yang Grand Champion om flake ini apa nih? ini juara satu udah gak punya Grand Champion ini dalam puncaknya ini temen-temen yang lain kan Junior Champion Major Champion ini kan Grand Champion ini udah puncaknya yang dapet mobil ya oh ini? ini mobil? mungkin ya saya gak berani terlalu iyalah nah ini dibokongin kita loh iya oh benteng-benteng ganteng dia gak begitu ya iya mungkin karena bosen diliatin orang mulu dia iya iya bener difoto di videoin bentar bentar mau lu mau lu mau lu muter itu dia bro bentar bentar Grand Champion kalau udah di Nusa Atik ini waduh juara Grand Champion aduh berat-berat bahaya terus ada satu kelas lagi yang belum kita SB yang mana bos? SB oh iya bener SB belum SB belum gitu? tadi kita kan semuanya kan tadi lame banget SB iya oh ini ternyata L ada juga disini cuma barisan ini yang belum ada yang duara tadi kan kita blok yang belakang satunya lagi kan O betul 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 sudah sudah SB 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 ini ada dimati ini lapunya nih iya SB ini kenapa ada yang bener yang begitu ya? iya apa sih? kenapa itu? enggak tahu yuk SB yuk SB yuk ini yang juara lima nih enggak ada lampunya tapi juara lima SB oh berani loh pak SB kita apa? ha? SB kita berani lah enggak jauh enggak jauh punya kita ada lipatan dikit ada lipatan ya ini kalau ngulus iya juara yang satu ini kalau enggak salah punya bro pro sandi juga ini ini pro sandi nih ini pro sandi nih ikannya ini yang hobbit ya kalau enggak salah namanya ini maksudnya SB bukannya king ya? bukan SB ya king itu sampai naik banget sih ya king beda sih iya iya betul-betul ini ini yang juara empat juara empat nah ini dari hari ke hari saya perhatikan ini makin banyak keluar yang gede-gede nih om tadinya yang tiga jari empat jari ini sekarang coba lihat adik kalau enggak salah ini punya dia tattoo ini ini? iya turun ini kan ya? enggak ada tapi gini bos di kelas SB itu udah di kelas king ternyata size itu tidak jadi masalah ya? enggak enggak ada yang all size all size dia all size kan? all size kecil satu dua jari boleh lawan yang emm udah gede banget enggak apa-apa ini udah putihnya nih nah ini ada yang kecil ini yang biasa kita ini juara berapa ini kok? ada ini di atas juara berapa ini? bukan bukan yang ikan ini ini dari gua ini ada yang juara 6 itu ya? iya juara 6 beras juga topinya? iya beras ini yang SB Apple SB Apple itu oh dimaksudnya Apple ya bodinya ya atau ini yang belum juara? iya mungkin ini karena dibawanya itu ada sedikit dibatah tapi itu kan iya ini bodinya keren banget tapi ya mengaruh banget ya mengaruh sedikit banget ya bos ya? kalau misalkan lawannya semua seperti ini ini mungkin bisa di apa diperhitungkan ini ya cuma yang lawannya tidak ada lawannya agak sempurna sih ya gak berat iya balik lagi sih ya tergantung siapa musuhnya ya ini kelas L kelas L tadi kan kita coba dikit ya iya yang ini yang kelas L juara 5 ini dayungnya cakep banget edaaah nah kalau saya bosnya dari kini dayung bervolume seperti ini bro jadi memang lebar dari pangkal itu lebar tuh dia tuh wiii juara 5 kita lanjut ke juara 3 iya pas L 23 jadi lapu view nya bagus banget bisa menimbulkan lumut segini banyak dalam kurun waktu yang singkat iya baru 3 hari dong iya warnanya sangat pengaruh warnanya sangat pengaruh kalau menurut saya dikelas ini ML gitu ya XL juga gak warnanya pokoknya tinggi ya pengaruh ini ada juara 4 airnya agak belum udah agak hijau sih ayam sayang airnya agak hijau oke mungkin sekian dulu video kali ini teman teman selamat bagi para pemenang dan semoga Nusatik teman temannya semakin baju lagi teman teman dan mohon maaf video kita agak desak-desakan agak cepet-cepet kayaknya karena lagi rame teman teman oke dukung terus channel kita dengan cara di like, komen, share dan di subscribe dan di subscribe dan di subscribe selamat menikmati